hai 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 yang kita siapa kamu tahu hatinya itu siapa hatinya itu siapa eh jadi soalnya aku disini gak dikaji hape dipegang terus aku kesini lagi mau hape itu dipegang aku gak bisa mergaul sekarang gratis normal no kini pak sampai dulunya kerja disini dikerja disini hape tiga bulan usah pertama dia kesini itu cuma sekedar ngopi oke terus habis itu dia akan nyanyi karaoke biasa ini pak aku bayar berapa gak usah bayar sini karaoke gratis ya terus dia pulang terus seminggu lagi dia kesini gitu lagi pulangnya kemana gak tahu saya terus terus berikutnya juga gitu lagi terus ketiganya itu posisi hujan hujan deras dia kesini tuh sama bawa pakaian banyak tak bilangin maka aku mau minta pekerjaan loh pekerjaan gimana soalnya mama punya pegawai disini dua sampe kan tak tanya mbak sampe hamil apa enggak katanya enggak sampe ngomong saya ini keluarganya pak siapa tadi pak presiden siapa SBY lah keluarganya jadi kan saya bilang masak si camin keluarganya Jokowi masak si camin keluarganya SBY makanya saya tadi beranggapan jenengan kurang sehat lah kalau memang jenengan mau disini gak apa-apa saya kan gak ngusir saya cuma yang pertama mbak anaknya jenengan ini posisi hamil ini kan saya bantuin tujuan saya bukan kok saya minta jenengan pergi dari sini enggak cuma ada yang ngomong kalau jenengan posisinya hamil itu sudah tadi bilangin ya pak gini si terus terang si kalau ini tempatnya malap kamu mangkok sini gak apa-apa itu itu kalau dia mau mulai kan saya kan gak enak tau pak tujuannya saya tadi kan gini saya bantu kan tujuannya saya kan nanya mbak sampe hamil apa enggak sampe ngomong enggak dia 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 yang kita siapa Saya tahu hatinya itu siapa? Hatinya itu siapa? Sekarang saya tanya Saya dengar namanya siapa? Aku panah, aku ini ke negawai Gak di gaji, cuma aku Aku suka, aku gak corak Aku nyolong kepadian Oke itu ini Saya tanya dulu namanya sama yang siapa? Pak Dutani Pak Dutani, alamatnya mana? Oh aku, aku kira sejukokan Mulai-mulai sini Pak Oh iya, saya ini mau nanya Saya ini nanya, saya tak Oh boleh, aku tidak Tengoknya satu-satunya Oh apa itu Pak? Ya, aku tidak bisa Tengoknya, aku tidak bisa Tengoknya, aku tidak bisa Oke, oke Oke, sejak itu hape ini sampai Sampai mau diganti saja Betul Mau diganti? Oke, ini aku kurang kepetan Loh, gak orang lho Cetak buktikan hape lho Tuh, disini tau Terus sampai ini kondisinya hape lho Orang urusan, muntah orang, muntah orang urusan Tengoknya, sengok Enggak urusannya sampai Bapak, ya aku tersebut Mereka mau diganti Usturah dulu Kak, ya terus sampai disini makannya kayak apa? Terus sampai di sini makannya kayak apa? Orang urusan di Etina Boleh? Eh, etingnya ini Sebenarnya yang punya hape ini Atau yang punya sorong ini? Kak, ya kan di sini Pak Eh, coba Coba Nah, kami ngomong yang punya besit Siapa? Iya, pesaknya di mana? Di sini Di sini Terus? Cuman sama Bersiap bilang ke sini Ini, ini hape lho Apa lho, aku lho, aku lho Ini bisa 4, 5, 5, 5 Iya Masa gimana? 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 Bisa ga? Masa gimana? Masa gimana? Tadi? Soalnya aku di sini Gak di gaji hape di pegang Terus aku ke sini lagi Maga hape itu dipegang Aku ga iso Mergaui sekarang gratis normal Oke sampai dulunya kerja di sini dikerja di sini hampir tiga bulan sebulannya rencananya di gaji berapa ada gaji ya maksudnya sampai pertama kali kerja di sini ini perjanjiannya sebulannya gaji berapa obat di gaji Pak kenapa kok sama mau nggak tahu tuh pertama 40.000 satu satu hari satu hari terus enggak sama sekali enggak ada terus digaji 300 buat nambahin HP terus yang 100 tak kasih berarti 400 HP itu posisinya sekarang rusak sampai berbagi tahu merbaikinya dimana berbagi nggak ngerti aku soalnya HP aku tak taruh ke duit 80.000 lagi ternyata nggak dikasih kalau soalnya kalau sampean tak ganti uang aja kira-kira mau apa enggak sobo Pak bersampean aku gaji uang iya aku nyalah HP kuita Pak iya HPnya HPnya merek apa Samsung Samsung belinya dulu berapa satu juta seratus satu juta serat seratus dua puluh lihat satu juta dua ratus lah ya itu kalau baru sekarang saya tanya jujur sampean ini kondisi hamil apa enggak lo ini hamil kini hamil anak aku dewe Pak Manceno iya makanya kan ini tadi kan saya dapat kabar bahwasannya sampean ini kondisinya hamil terus tak tanya kalau boleh bapaknya siapa namanya coba bapaknya anak ini bapaknya anak itu loh yang zaman kandungnya aku rintangan Pak rintangan gimana rintangan di coba wak maksudnya coba wak aku nggak ngerti statusnya wakku mogonan aku kuih kondisinya jual harga diri jual harga diri kuih kelonan Pak begini kelonan kuih kelonan nyawa bukan kelonan sekarang pdw ya teman juta nggak mudah aja ya ini lho sekarang saya tanya sampean ini tahu enggak ini bapaknya si jabang bayu ini siapa aku ini kuih anak kudw pak kasus kuih pribadi kudw nggak karuang lanang lho enggak bisa loh mana bisa orang hamil tanpa laki-laki cuma aku pengen punya anak sendirian tanpa di belas kasihani wang lanang maksudnya sampean ini kepengen punya anak tapi enggak enggak siapapun kuih ya weh pengen tak tanggung dewa risiko maka yang penting yang penting yang penting punya anak nggak penting itu suaminya enggak kapan disukai orang laki-laki mesti ada masalah statusnya sama artiku enggak beres di sidik jari kuih kelonan kuih gak seberes mbak ini masuk di konten-konten youtubernya di konten-konten pak pernah kemana mbak ini berarti kurang sehat ini sampe ini nggak iya toh kasian sampe ini sekarang nggak tanya dengan saya ini pak polisi loh ya sampe tahu kan sampe nggak boleh bohong-bohong sekarang saya tanya rumahnya sampe mana ini rumah kayak aku mau pak pribadi kuyo terus kayak apa ini aku terumaknya tapi ini statusku untuk bosku kayaknya HP ditutupnya iya langsung kita keluar dari sini mbak ini kan iya serata saksinya iya berarti maunya sampean ini sengaja tidur disini ini karena nunggu HP aja iya HP kemetu ini loh soalnya anaknya oleh kiriman 10 juta kuih jari ini apa dibukoknya apa gitu kan jemennya mbak Dapita eh siapa sampe berapa persaudara oh orang diusara aku cipta bapak Isame namanya siapa bapak Isamean bapakku jenis oh cengapu sih bapakku jenis lagi duluri amirin coba ini sampein pasang disitu kita ngobrol yang enak kita aja ngobrol yang enak kalau ngobrol sama saya sampein jangan bohong-bohong ya sini dimasukin dimasukin dipepetkan sini ya kebalik 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 ya amit 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 gini 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 terus ini ambil berapa bulan yang pribadi gak 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 bukan saya nanya ini sampai ini sudah positif kuita tak tes back gak ada respon respon apapun gimana-gimana gak ada respon positif negatif gak ada gak positif sama sekali maksudnya gimana tak tes back gak positif tapi kan jadinya ini sekarang tak tanya ini hamil apa gak ini itu kayak yang gak biasa way aku iya pak sampai tak cek kan ya ke rumah sakit ya ini aku mau pak manceno terus kenapa sampai kok ini memang gak pakai anu ya gak pakai daleman gitu ya sampai kalau gak pakai daleman bahaya dong kalau ada laki-laki kayak apa kalau sampai punya harga diri itu pakai celana dalam pakai BH kalau tidur gimana sampai mau dihargai sampai aja tidur kayak begitu ya enggak pak karena aku ya si bengi si bengi si bengi itu apa kerja malam kerja malam masih kerja malam sampai kerja malam dimana disini maksudnya disini ada tapi ini rima kan mbak ini ini bengi kan aku ada pegawainya ada pengunjungnya ini memang iya tapi kan sepi maksudnya ada pengunjungnya ini satu dua ini loh pak satu dua orang lah iya ini kan sepi nih wong ini tempat cucian mobil gak ngerti pokoknya ini rinom mbak ini tapi kan sudah telepon belum bosnya kayak apa sudah dijemput oke ya kita akan kita akan apa ya kita akan tanya kebenarnya kayak apa ya mbak daripada sampean kalau saran saya mending jenengan pulang aja enggak nanti masalah HPnya nanti tak ganti ini masalah gue pak ya tapi aku pribadi ke mama ya tapi aku mikir dulu ternyata bosnya saya mbak 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 secara sumpah demi Allah biaya ikhlas mbak aku pendek orang ngomongnya yoyo enggak apanya maksudnya secara normal gue kesalahannya bosku menggunakan gue orang ngomong HP gak dikeluarin bareng bisita terus responnya gue gajinya itu ada yang belum digaji di rewangi wes aku sekarang saya tanya jenengan saya tanya ya jenengan disini udah kerja berapa bulan 3 bulan pengen aku enggak enggak saya tanya dulu jenengan disini kerja 3 bulan yuk dulu perjanjiannya kayak apa digajinya kayak apa enggak ada perjanjian apapun nah terus kenapa kok samen mau satu hari 40 ribu satu hari 40 ribu makannya kayak apa makanya itu makan sendiri atau ikut satu enggak pasti kepastian gak ada itu kenapa kok samen mau ya soalnya gue kan pertama kali kan HP ku kecegur gue layarnya kan enggak bisa nyala cctv ini enggak bisa nyala terus pakaiannya samen dimana pakaian enggak punya pakaian pakaian punya sedikit sekarang coba samen mandi nanti ngobrol sama saya pakai itu pakai celana dalamnya pakai anumnya semuanya mandi dulu menurutku ya enggak apa aduk udahlah sampe ini mau tak bantuin apa enggak sampe ini mau tak bantuin apa enggak sampe ini mau tak bantuin apa enggak ayo mau tak bantuin apa enggak enggak apa enggak enggak apa enggak loh kenapa kok enggak mau ya abis pokok ini prinsipnya apa loh iya HP-nya ini kan nanti tak usahkan kembali kalau enggak kembali tak belikan HP baru lho lho kenapa sampe enggak mau coba sampe pulisi lho sekarang enggak tanya jenengan ya pokoknya metu ya wisi mulai gak usah dihantar kok ya orang maling orang maling kok sampe mau kalau HP-nya keluar sampe langsung pulang makanya jenengan sekarang mandi dulu bau bau masalahnya ayo mandi baru pakai BH pakai apa yang sopan ayo mandi ya mbak ya ada atau pakainya tolong siapin mbak tolong siapkan nanti kalau HP-nya gak keluar tak keluarkan HP-nya ? jadi ini tadi kan saya dapat informasi bahwasanya ada seorang perempuan kondisi hamil dan orang disini ini merasa risih gitu terus ini tadi saya bangunkan dia nyebut keluarganya Pak Jokowi nyebut presidennya pak SBY, jadi kan sudah nggak masuk akal. Jadi karena saya menganggap mbaknya ini kurang sehat, makanya saya ajak ngobrol. Ternyata iya. Dan saya kaget lagi bahwasannya pada saat dia bangun, namun kondisinya kayak begitu. Nah ini informasi yang saya dapat dari mbaknya ini, katanya, apa ya, disini udah lama. Dan mbaknya ini nggak kenal juga, bener ya mbak ya? Nggak kenal juga. Nah ini tadi kan gimana caranya saya ini mau membantu. Kalau memang tahu rumahnya, tahu nama bapaknya dan macam, kita akan bantu, kita akan terpulang. Kondisinya, mbaknya ini memang hamil kalau menurut saya. Karena kelihatan perutnya besar, terus, mohon maaf, apa ya, anunya besar, besar gitu kan. Nah itu kan ada itu, dipakai aja yang coba, nanti kita bantuin pulang. Kalau bisa tak meterhpun, aku nggak berurusan, saya nggak berurusan. Dan saya kan cuma bantuin jenengan, mbak. Ya, nggak usah. Eh? Aku terlaku lakukan ini. Lu memang saya kenapa kelakuan saya? Eh? Kenapa? Aku suka di awal, aku ragu. Ragutu sama siapa? Eh? Mbak? Ragutu sama siapa? Gak usah. Angkuran nolong. Loh iya, sampai di sini kerja, tapi kalau nggak digaji lah, ya percuma dong, mbak. Lah, kasihan sampeyan tuh. Sudah, sampai mandi. Mandi yang betul. Itu pakai baju yang sopan. Sudah, nanti tak kasih sangun jenengan. Mana bajunya? Mbak, ini botnya udah dipanggil ke sini, ya? Nanti tak ketemukan sampe-sampe botnya. Mana botnya? Salih, sehingga ketemu nak tepi. Ya, nak ema sakit. Ayo. Coba, saya nanya. Ya. Nah, nanya di sini aja, monggo. Ya, kayak apa? Kayak apa? Ya, monggo, kayak apa? Sampeyan ini, pemilik ini atau pengelola sini? Saya yang ngontrak sini. Samen ngontrak sini? Ini masuk channel Youtube-nya saya, loh, ya? Ya. Boleh? Boleh, ya? Oke. Mbak, sekarang saya tanya. Mbak, posisinya mbak, ini hamil apa nggak? Pertama, begini, Pak, ya. Kejadiannya, ya. Dia ke sini. Pegang, samen pegang. Biar kita ngopinya. Ayo. Pertama, dia ke sini tuh cuma sekedar ngopi. Oke. Terus, habis itu, dia kan nyanyi. Karoke biasa ini. Mbak, aku bayar berapa? Nggak usah bayar sini karoke gratis. Terus dia pulang. Terus seminggu lagi dia ke sini. Segitu lagi. Pulangnya kemana? Nggak tahu, saya. Terus. Terus, berikutnya juga gitu lagi. Terus ketiganya, itu posisi hujan. Hujan deras. Dia ke sini tuh sama bawa pakaian banyak. Tak bilangin. Mak, aku mau minta pekerjaan. Loh. Pekerjaan gimana? Soalnya, Mama punya pegawai di sini dua. Ya, gimana, Mama? Aku pokoknya mau minta tempat di sini. Yaudah, kamu mau ke sini. Nggak apa-apa. Tapi tidur di sini. Tapi kalau sekedar kamu bekerja, Mama nggak mampu. Soalnya, sudah punya pegawai dua. Maka, ya makan apa, ya kamu harus murut. Iya, Mama. Terus, dia kan, sini kan bantu-bantu saya. Kalau makan, ya saya kasih. Karena dia mau minta, oh, beli ini, beli itu, saya ngasih. Cuma, aku nggak sukanya itu, Pak. Bilang semua orang, katanya itu dia nggak digaji. Jangan aku kan, udah mau nampung sini. Kok hari-hari berikutnya sampai, ini setiap tiga bulan. Betul, dia ngomong tiga bulan? Iya. Kok perutnya makin besar, makin besar. Tak tanyain. Tapi kamu hamil, toh. Iya, Mama, aku hamil. Nggak siapa yang hamili kamu. Ayo. Mama, apa? Maksudnya aku. Tunjukin orangnya? Iya, tunjukin orangnya siapa. Nggak tahu. Saya itu habis dibawa tiga orang. Ke gunung. Eh? Di gunung, katanya. Itu digilir orang tiga, Mama. Terus aku pulang itu dikasih uang itu 250. Bilang gitu. Terus aku bilang gini, rumahmu mana? Ayo tak antar pulang. Bila, kemarin HP-nya kan rusak tau, Pak. Tak bawa di kontor adikku. Itu habis 500. Dia cuma ngasih 100. Oke, sekarang HP-nya di mana? HP-nya masih. HP-nya saya tebus. Saya kasih duit. Kasihkan mbaknya. Kasian. Biar mbaknya pulang ke rumahnya. Kasian. Terus, apa? Bila, gitu. Terus, ya gini lo, Fi. Kamu kasih 100, ya uangnya kurang. Ya kasih tau, Mak. Besok kalau aku. Besok. Ya aku minum kok gajiku. Dia bilang gitu. Gaji apa, Tofi? Uang sameng sini tuh nggak. Ya sudah, kalau gitu-gini, Mbak. HP-nya sih. Tapi udah bisa HP-nya. Ganti alat langsung-langsung bisa gitu. Pakai adikku bilang kalau ada uang, ya langsung dibenahi. Masih alatnya apa, nggak tahu apa gitu. Ya sudah, berapa? 500. Oke, 500 nanti saya yang bayarin. Tapi nanti abis itu kasihkan biar mbaknya langsung pulang ya. Iya. Saya tak ngobrol lagi sama. Ayo ngobrol. Saya temukan dulu yang bener yang mana. Coba sameng, Anu. Oh. Ini. Saya nggak tahu ceritanya yang bener yang kaya apa. Yang jelas saya hanya mau membantu saja. Sekarang saya, sekarang saya tak ngomong. Sampai, kan tak tanya mbak sameng hamil apa nggak. Katanya enggak. Sampai ngomong saya ini keluarganya pak. Siapa tadi? Pak Presiden siapa? Nah, keluarganya. Jadi kan saya bilang, masak sih sameng keluarganya Jokowi. Masak sih sameng keluarganya SBY. Makanya saya tadi beranggapan jenengan kurang sehat. Nah, kalau memang jenengan mau di sini nggak apa-apa. Pak, saya kan nggak ngusir. Saya cuma, yang pertama, Mbak, anaknya jenengan ini posisi hamil ini kan saya bantuin. Tujuan saya bukan kok saya minta jenengan pergi dari sini. Enggak. Cuma ada yang ngomong kalau jenengan posisinya hamil. Mbak, itu sudah tak bilangin ya pak gini. V, terus terang V, kalau ini tempatnya malah. Kamu mangkok sini nggak apa-apa. Itu butuh kalau dia mau melahirkan. Nah, kan nggak enak tuh Pak. Tujuannya saya tadi kan gini, saya bantu. Kan tujuannya saya kan nanya, Mbak, sameng hamil apa nggak, sameng ngomong nggak. Tujuannya kalau sameng hamil, Eh, siapa tahu nanti anaknya lahirkan bisa saya bantuin. Mbak, lihatin saya tuh. Tanya saya itu juga kebingungan, Pak. Kalau tante pulang, aku juga... Loh, lah ya, rumahnya kan tak tanya rumahnya mana dia nggak tahu. Sekarang begini, kalau memang jenengan di sini, kalau masalah HP tak tebuskan. Mbak, siapa tadi namanya ini mbak siapa? Mbak Evi. Siapa? Evi. Evi. Mbak Evi. Mbak Evi. Kalau masalah HPnya jenengan tak tebuskan. Daripada jenengan nanti jalan, nanti sakit. Kasian itu, anunya bayinya yang di apa? Di perutnya sampen itu. Jenerinya juga kasian, Pak. Aku maka kan aku nggak enak sama yang tinggal HP. Duh, iya, makanya itu. Aku kemarin tuh sampe bingung. Aku mau gimana, gitu. Jangan aku ngusiknya, ya nggak tegas. Masalahnya posisinya hamil. Mbak, kenapa sampai nggak pulang aja sih? Pulang, ya pulang, ya pulang, Pak. Lah, iya, ini saya kasih coba, ya. Tak, 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 tak. Iya. Mbak, antik, antik. Eh, Ria, Ria. HP ini cukup menerima sehari, dok. Ya, ini uang untuk ngambil HP. Tanpa, Fih. Karena begini, Pak. Sudah gitu. Sudah ya. Sudah gitu. Saya nggak ada niatan jelek sama jenengan ya, Mbak. Silahkan makasih, Fih. Saya lebih dia membantu. Bapak ini sudah baik. Saya nggak ada niatan jelek sama jenengan ya. Sebenarnya itu nggak mau pergi, Pak. Saya berikian, saya nyaman ke sini. Loh. Cuma saya itu juga kebingungan. Loh, enggak. Saya ke sini ini bukan kok ngusir, Mbaknya. Bukan. Ya, saya tahu. Saya ini tadi kan dapat kabar aja. Makanya tujuan saya ke sini tadi. Saya nanya, Mbak, usianya kamilannya berapa. Nanti kan saya juga mau bantuin. Ya. Namanya sesama manusia. Tujuan saya bukan apa, enggak. Terus bapaknya, eh, Mbaknya ngomong gini, Pak. Saya ke sini ini karena gaji saya ditahan gini-gini kan. Makanya saya minta tolong. Makan, Ibu. Dirang semua orang itu katanya itu. Ya, tanya itu orangku, Pak. Dulu gitu. Aku tuh kapan mau kerjakan. Uangnya disimpen. Ayo, disimpen yang bagus. Itu nanti dipakai untuk nebus HP. Kalau memang sampai tidur sini, monggo. Terserah jenengan ya. Ya, sampai mau pulang juga nggak apa-apa. Terus jangan terulang lagi nanti. Jangan mau ditidurin laki-laki, sembarangan. Kalau bisa nikah aja, ya. Ya, Mbak. Jangan terulang lagi, ya. Yang milik kamu. Nggak tahu bulan gitu, Pak. Ayo, tak. Mbak, kalau bisa ini kan kasihan. Nanti kalau pergi kan kasihan, ya. Kalau pergi kan jalannya kan kasihan. Kalau mengandung di sini aja nggak apa-apa. Kasih. Tapi aku kan nggak enak sama yang punya, Pak. Iya, iya. Tadi Mbaknya kan, tadi Mbaknya tak tanya lah. Nggak tahu rumahnya kayak apa, jalan macem. Mbak, aku tak. Mbak, sekarang saya tanya. Nah, itu tiga laki. Ini tadi saya dapat informasi dari Mbak ini. Tiga laki-laki itu siapa? Nggak kenal. Eh? Itu di mana kejadiannya? Di gunung? Eh? Maksudnya sampean begitu karena butuh untuk makan gitu. Mbak, sampean lihatin saya. Kalau memang sampean mau berubah, mau berubah itu begini. Namanya manusia itu nggak tahu nasibnya orang itu. Berubah, sementara sampein di sini juga nggak apa-apa. Berubah. Sampai lahir dulu. Jangan diapa-apain anaknya. Kasian. Masih banyak orang-orang yang kepingin punya anak. Nggak keturutan punya anak. Anaknya di sini aja nggak apa-apa. Nanti kan banyak di sini rumah sakit. Nanti saya bantuin tujuan saya ke sini tuh, itu. Ya. Saya mau bilang sama yang punya ini lho, Pak. Aku nggak berani. Makanya gitu. Sampai nano? Eh, teleponan Pak Lebok ya? Teleponan Pak Lebok ya? Seumpama sampean tinggal sama temen saya, nanti anaknya dirawat temen saya mau apa nggak? Masalahnya aku lapor sama Mbak. Gimana? Masalahnya aku lapor sampai Mbak Lebok. Sampai yang di sini. Besok anak lahir. Nah, terus saya, saya tahunya jenengan, jenengan mau kan katanya jenengan mau pindah. Habis ini jenengan mau kemana? Menurutku ya, ini apa-apa yang menurutku ya? Secara normal ya orang-orang yang sudah lupa. Sampai mau kerja? Iya. Mau normal. Berarti sampe nanti kalau sudah dapat ini, sampe nanti kerja. Tak kasih nomor WA saya mau? Iya. Jadi nanti kalau abenya aktif ya, nanti sampe kalau pelahiran apa-apa sampe kabarin saya gitu? Bener. Jangan diapa-apain tapi ya. Nanti kalau diapa-apain urusannya panjang loh. Tidak boleh ya. Iya nomor ku, nomor ku aja. Yang baru aja. Ini uangnya disimpen. Ayo, mongko uangnya disimpen. Tapi kurang pembaca baik, Alhamdulillah. Jadi ini ada titik temu. Jadi nanti mbaknya ini, setelah HP-nya nanti bisa, nanti mbaknya akan menghubungi saya pasca mau melahirkan. Jadi nanti anaknya akan dititipkan ke saya bilangnya ya. Karena mbaknya, ini kan kerjanya di kafinya mbak. Mbak ini, namun bukan punya ini. Ini tadi saya kebetulan itu nyuci mobil. Ya nyuci mobil. Terus saya dikasih informasi dari yang nyuci bawasannya. Ada perempuan kondisinya hamil. Tidur di sebuah warung. Yang mana pemilik warungnya merasa risih. Kepinginnya dia pindah. Namun kondisinya dia hamil. Kita akan bantu ya. Namanya manusia, siapa yang mau. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, mbaknya akan ada pengalaman. Dan tidak terulangi lagi. Dukung terus kekaitan kami orang mau belajar baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.